Ya, pemirsa jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Moro Jampi melaksanakan patroli hunting berhasil menindak kendaraan yang membahayakan pengguna jalan lainnya. Adapun hal ini dilakukan demi ketertiban berlalu lintas. Kamis 18 Januari 2024, jajaran Satuan Lantas Polres Moro Jampi melaksanakan patroli hunting di sepanjang jalan lintas Sumatera di wilayah Jampi luar kota, Simpang, Orduri, dan Tempino. Dari patroli yang dikelar tersebut, polisi berhasil menindak kendaraan yang tidak sesuai peraturan lalu lintas, sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya. Seperti truk angkutan pasir yang kelebihan muatan, surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang non-aktif, dan kondisi penggunaan yang bocor. Kanit patroli saat lantas Moro Jampi, Ibda Dekisaputra menunturkan, patroli hunting dilakukan untuk menindak pengguna jalan yang tidak sesuai Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Ini dilakukan untuk mencapai ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan lainnya. Kita dari Sarantas, Polis Moro Jampi, melakukan kegiatan hunting patroli di seputaran wilayah Polis Moro Jampi. Kita melakukan hunting melaksanakan penindakan kendaraan-kendaraan yang terkecewa muatan yang tidak sesuai, sesuai Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Kita melakukan penindakan yang terutama kendaraan pasir yang tidak sesuai taca-cara muatan, yang melintas di seputaran mendalur arah ke PAL 10. Personil yang diterjunkan berapa orang Pak? Untuk personil yang diterjunkan, sekitar lima orang kita lakukan patroli di seputaran Aul Guri, Mendalur, dan arah ke Tengdino. Jadi ini bukan razia, tapi patroli rutin? Ini kegiatan patroli hunting. Apabila ada pelanggaran yang rasa mata, yang taca-cara muatan atau TNKB yang tidak sesuai, baru kita tindak. Ini sudah ada yang dilakukan penindakan tadi Pak? Sudah ada, kita lakukan penindakan dan kita amankan satu kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang kita amankan. Ia menambahkan kegiatan patroli hunting ini menerjunkan lima personil di lapangan. Menurutnya meskipun bukan razia besar-besaran, namun bagi pengendara, terutama armada angkutan yang melanggar akan ditindak tegas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.